Halo rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan memperkenalkan e-learning Universitas Ruy Jaya. E-learning Universitas Ruy Jaya ini merupakan media pembelajaran daring yang sudah lama berjalan di Universitas Ruy Jaya, akan tetapi di masa pandemi ini penggunaannya akan lebih ditingkatkan. Dulu perkuliahan menggunakan metode e-learning hanya boleh dilakukan hingga 30%, sekarang boleh dilakukan hingga 50%, dengan kuliah virtual minimal 1 kali. Kuliah daring tentu saja berbeda dengan kuliah tatap muka. Untuk di e-learning, pengisian daftar hadir dilakukan saat daring. Dosen bisa mengajar tepat waktu dengan slot yang disediakan. Perpindahan perkuliahan dapat dimonitor dengan baik. Bahan ajar, koordinasi, akurasi data dapat direkam dengan baik dalam sistem. Selain itu, perkuliahan e-learning dikaitkan dengan kinerja dosen di Sirendokar. Ada beberapa istilah di preklinik fakultas kedokteran, terutama di pendidikan dokter tentang e-learning. Yang pertama ada kurs, kurs sama dengan mata kuliah, itu sama dengan blok. Topik atau session menggambarkan judul tiap pertemuan, dapat berupa IT, skill lab, praktikum, tutorial, pleno, dan lain-lain. Kemudian ada teacher, yang merupakan dosen yang tergabung dalam kurs tersebut. Lalu ada student yang merupakan mahasiswa. Ada manager, yang bertugas untuk menerima course request, lalu memantau jalannya course di dalam e-learning. Kemudian ada istilah facilitator, yang merupakan penanggung jawab e-learning di setiap mata kuliah. Tugas dari facilitator adalah request course, edit course, enroll teacher, dan menambahkan topik. Kemudian ada teacher, yang merupakan dosen dalam kurs tersebut, bertugas untuk mengedit topik, dan enroll student. Student masuk ke dalam e-learning menggunakan enroll key, mengisi daftar hadir, dan mengikuti kuliah dengan baik. Demikian video kali ini, sampai bertemu lagi di video tentang e-learning selanjutnya. Terima kasih telah menonton!